Please sir, ini merceh tidak berlangsung Di sebuah kota yang ramai dan juga aman Terlihat seorang pria bernama Raja sedang mengakses data di sebuah kantor perusahaan Di samping itu, Raja mengakses data di sebuah perusahaan secara diam-diam Raja kemudian pergi dari kantor tersebut lalu meletakkan sebuah bom yang menjadi niat jahatnya Raja Tak lama kemudian, sebagian kantor itu pun meledak dengan sangat dahsyat Setelah itu, Raja tancap gas melanjutkan perjalanannya Di pertengahan jalan, Raja mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang bernama Meles dan Harsing Yang telah memberikan lokasi di mana mereka berada Di samping itu, mereka menunggu Raja yang akan memberikan data tersebut kepada mereka Namun di saat itu, mobil Raja tiba-tiba saja mogok karena ada yang bermasalah dengan mesin mobil tersebut Raja kemudian turun untuk membetulkan mesin mobilnya yang sudah sangat panas Sampai-sampai mengeluarkan sebuah asap Sementara itu, Meles terus-menerus menghubungi Raja yang tidak kunjung juga datang Ketika Raja hendak mengambil tutup mesin mobilnya yang terpental ke jalan Tiba-tiba saja, ia ditabrak oleh sebuah truk dari arah belakang Yang di saat itu, sang sopir tidak melihat akan adanya Raja di jalan tersebut Karena sudah larut malam tentunya Yang akhirnya, Raja tewas pada malam itu juga dan tidak jadi memberikan data tersebut kepada Harsing Di malam itu, para polisi datang untuk menangani kecelakaan itu Mereka kemudian mengamankan semua barang-barang yang telah dibawa oleh Raja Sementara itu, kecelakaan itu terjadi karena sang sopir telah mengantuk karena sudah larut malam Beberapa hari kemudian, terlihat seorang wanita tangguh bernama Kartika Yang merupakan seorang pensiunan seorang polisi Dan tentunya telah berkeluarga Di mana ia mempunyai dua orang anak yang bernama Rishi dan juga Jia Selain itu, suami Kartika yang bernama Adi Yang merupakan seorang pekerja kantoran Menghampiri Kartika untuk memakaikan dasinya Adi merupakan seorang pria yang sangat baik hati serta sayang terhadap keluarga kecilnya itu Di mana keluarga Kartika sangatlah harmonis dan selalu diliputi oleh kebahagiaan Yang selalu dihadapi oleh keluarga mereka Setelah itu Adi berangkat ke kantornya karena pekerjaannya banyak sekali yang harus diselesaikan Sementara itu Kartika mengantarkan anak laki-laki Rishi yang telah mengikuti pelatihan olahraga kriket Yang mana Rishi telah menjadikan permainan kriket sebagai hobi dan ingin menjadikan juara kriket tingkat nasional Dan setelah itu Kartika dan Jia pergi ke sebuah toko untuk membeli barang-barang dan kebutuhan sehari-hari keluarganya Di sisi lain Males berada di dekat kantor kepolisian Yang di saat itu Males sedang memotret barang-barang raja yang telah disita oleh kepolisian Males kemudian melaporkannya kepada Harsing bahwasannya tas yang terdapat data yang telah diakses oleh raja Harsing seketika itu sangat kebingungan karena ia tidak bisa mengambil tas tersebut dari kepolisian Yang ada nanti mereka akan mencurigainya dan akan terungkaplah kejahatan yang akan dilakukan oleh Harsing Di saat itu Adi bergegas menuju ke kantor yang satunya di mana ia mendapati masalah yang sangat serius di sana Yang mengharuskan Adi datang untuk membantu mereka yang sedang kewalahan Adi kemudian menghubungi Kartika di mana ia ingin mengatakan bahwa ia agak terlambat pulang karena ada sebuah permasalahan Namun di saat itu sedang ada gangguan sinyal yang membuat telepon mereka terputus dan tidak bisa menghubungi Adi mengendari mobilnya dengan kecepatan penuh Dikarenakan ia harus membantu ejennya yang sedang kesulitan dalam menghadapi sebuah permasalahan Ketika itu Adi membalap sebuah mobil ambulan yang hampir saja ia menabrak mobil dari arah berlawanan Karena Adi memarahi sopir ambulan agar mengalah dan berbagi jalan dengan mobilnya Karena ia sedang terburu-buru Sementara itu Adi menghubungi kembali Kartika tetapi ponselnya terjatuh di dekat kakinya Di saat Kartika hendak mengambil ponselnya tiba-tiba saja seorang anak laki-laki menyeberang jalan tanpa melihat kanan dan juga kiri Yang akhirnya Adi terpaksa mengelak yang mengakibatkan mobilnya terguling Yang mana mobilnya penyok serta Adi yang terluka parah dan juga lemas tak berdaya Setelah Kartika selesai belanja dan menjemput risih dari pelatihannya Kartika kemudian menghubungi kembali Adi yang terus-terusan menelponnya Seketika itu Kartika terkejut setelah mendengar bahwasannya Adi telah mengalami sebuah insiden kecelakaan yang di saat itu telah ditolong oleh pihak rumah sakit Yang kebetulan melewati jalanan tersebut dan akan dilarikan ke rumah sakit karena butuh sebuah perawatan yang benar Kartika kemudian melajukan kecepatan mobilnya untuk menuju di mana Adi kecelakaan Di pertengah jalan terlihat kedua anaknya ribut karena risih telah membuang plastik coklat ke jalanan Sementara itu Jia sangat tidak suka dengan perilaku kakaknya yang tidak baik Kartika kemudian memisah mereka lalu memarahi mereka karena di dalam berkendara itu tidak boleh bertengkar Namun Kartika tidak sengaja telah menyinggol dua pengendara motor yang berada di dekatnya Yang akhirnya Kartika melanjutkan kendaraannya karena para pengendara motor itu mengejarnya Yang di saat itu Kartika telah masuk ke dalam hutan untuk mengelabui para pengendara motor itu Di dalam hutan terlihat Kartika menjatuhkan para pengendara motor itu dengan mobilnya Kartika kemudian turun untuk melihat kondisi orang-orang itu karena ditakutkan mereka semua telah tewas Tiba-tiba saja salah satu dari orang-orang itu telah memegang kaki Kartika Seketika itu Kartika langsung menghabisi mereka karena mereka tidak suka dengan Kartika yang terlebih dahulu mengusik mereka Terlihat Kartika telah membantai dua orang itu dengan ilmu pertarungan di saat ia masih menjadi seorang polisi Sementara itu Kartika melawan latar belakang kejahatan dan kekacauan pribadi Yang akhirnya orang-orang itu pun kalah Lalu Kartika melanjutkan perjalanannya kembali Tak lama kemudian Harsing datang ke dalam sebuah hutan Karena anak buahnya telah mengalami sebuah kecelakaan Dan telah dihabisi oleh seorang wanita yang sangat tangguh yang kini telah melarikan diri Di saat itu Harsing tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh anak buahnya itu Yang akhirnya Harsing menembak mereka karena sudah tidak berguna lagi hingga tewas Di hari itu juga seorang polisi keamanan bernama Siva Mendatangi hutan tersebut bersama pasukannya Yang di saat itu ia mendapati laporan bahwa Ada beberapa orang yang telah dibantai habis oleh seseorang Sementara itu salah satu polisi gendut telah mencekik salah satu dari orang-orang itu Yang masih hidup karena pria itu ingin mengungkapkan pelaku yang telah menghabisi mereka Seketika itu Siva mendapati bukti di mana pelaku telah meninggalkan pistol dan mengendarai sebuah mobil Di jalanan terlihat Kartika telah dikejar oleh polisi yang telah mendapati informasi Bahwasannya Kartika sebagai pelaku yang telah menghabisi beberapa orang di dalam hutan tersebut Tak lama kemudian Kartika akhirnya dikepung oleh beberapa polisi dari arah berlawanan Kartika kemudian turun dan pasrah karena ia sudah tidak bisa lari kemana-mana Kartika kemudian menjelaskan kepada para polisi itu sebenarnya ia tidak bersalah dan terpaksa melakukannya Karena orang-orang itulah yang telah mengejar dan menghalangi mobil mereka yang mana Kartika sedang terburu-buru Namun para polisi itu tidak menerima penjelasan yang dikatakan oleh Kartika Di samping itu Kartika menghajar para polisi itu karena telah membuatnya marah dan tidak mempercayai penjelasannya tersebut Yang mana Kartika telah membantai para polisi yang lumayan banyak Sedangkan Kartika hanya sendirian saja dan mampu melawan para polisi itu dengan ketangguhannya Dan tak lupa Kartika menembaki ban mobil polisi agar mereka tidak bisa mengejarnya lagi Lalu melanjutkan perjalanannya Tak lama kemudian Siva datang ke tempat di mana para polisi itu kewalahan melawan Kartika Mereka kemudian memberi tahu tangkapan kamera Grab yang menunjukkan Kartikalah yang telah menghajar mereka Seketika itu Siva terkejut kemudian langsung terbayang mengenai insiden melawan para teroris Yang di saat itu Siva telah menghadapi para teroris itu bersama Kartika Yang masih menjadi seorang polisi wanita yang terkenal dengan ketangguhan bela dirinya Di mana Siva sangat mengetahui jelas tentang Kartika Setelah itu Kartika berhenti sebentar membeli air minum untuk anaknya Kartika kemudian berlari karena situasi dalam keadaan darurat Di mana ia jadi seorang buronan polisi Di saat Kartika kembali ke mobilnya lagi tiba-tiba saja Risi menghilang dari dalam mobil Seketika itu Kartika mendapat telepon dari Harsing yang telah menculik Risi Di mana Harsing meminta agar Kartika membawakan tasnya Yang kini telah disita oleh kepolisian Jikalau Kartika menginginkan anaknya Risi kembali Setelah itu Kartika langsung bergegas ke kantor polisi untuk mengambil tas tersebut Sesampainya Kartika di kantor polisi Kartika kemudian menuju ruang penyimpanan barang-barang bukti Kartika harus secepatnya mendapatkan tas itu karena Harsing telah memberikannya waktu Tak lama kemudian Kartika menemukan tas milik Harsing yang menjadi barang tebusan agar anaknya selamat Kartika kemudian keluar dari ruangan tersebut Namun para polisi telah menghadangnya Lalu menodongkan pistol ke arah Kartika Di mana polisi itu telah mencurigai Kartika dengan gerak-gerik yang sangat aneh Kartika kemudian mengatakan bahwa ia tidak melakukan apapun Tiba-tiba saja tas yang disemunyikan di balik bajunya terjatuh Kartika kemudian menghajar polisi-polisi itu Karena ia ingin secepatnya keluar dari kantor polisi itu Lalu menyelamatkan anaknya Risi Yang akhirnya Kartika berhasil kabur dari kantor polisi dengan membawa tas miliknya Harsing Dan setelah itu Kartika bergegas pergi menyelamatkan Risi Di jalan raya Kartika melaju dengan kencang Karena ia diberi waktu selama 30 menit saja untuk menyelamatkan anak tercintanya Kartika kemudian menerobos penghalang jalan yang telah dibuat oleh para polisi Yang mana polisi ingin menjebaknya tetapi Kartika telah mengetahuinya Yang akhirnya Kartika terkepung oleh polisi yang sudah menunggu di ujung jalan Kartika kemudian keluar dari mobil Kartika kini menyerahkan dirinya Karena ia tidak bisa lari kemanapun Karena para polisi pun telah mengepungnya Tak lama kemudian Siva muncul lalu menghampiri Kartika yang bersembunyi di mobil Karena ia telah ditembaki oleh para polisi Seketika itu Kartika kaget setelah melihat Siva yang merupakan rekan satu timnya dulu Yang di waktu itu telah mengalahkan para teroris yang masuk ke kota India Namun di waktu itu Kartika terkena tembak di bagian perutnya Yang menyebabkan Kartika tidak bisa melanjutkan peperangan itu Tetapi Sivala yang telah membantunya dan mengalahkan para teroris itu Kartika kemudian menceritakan semuanya kepada Siva Dimana keluarganya telah mengalami hal-hal yang buruk kali ini Bahwasannya Adi telah mengalami sebuah kecelakaan yang kini berada di rumah sakit Sementara itu anak laki-lakinya yaitu Risi Telah diculik oleh Harsing yang telah meminta kepadanya Yang mana Kartika harus membawa tas milik Harsing yang disita polisi Yang nantinya akan ditukar dengan Risi, anak tercintanya Setelah itu Kartika, Siva dan pasukan polisi pergi ke sebuah pabrik tua untuk menyelamatkan Risi Kartika kemudian masuk ke dalam dengan membawa sebuah tas yang diinginkan oleh Harsing Harsing kemudian mengeluarkan Risi dari dalam mobil yang di saat itu dipegangi oleh Males Harsing kemudian pergi dari pabrik itu karena Kartika datang bersama pasukan polisi Kartika kemudian menembak tangannya Males yang memegangi Risi Yang akhirnya Risi selamat dari sandranya Harsing Sementara itu Harsing pergi dari pabrik itu agar tidak ditangkap para polisi Kartika kemudian kembali ke mobil dengan perasaan sangat lega Karena Risi akhirnya dapat diselamatkan tanpa adanya luka di tubuhnya Namun kini berpindah ke Kejia yang telah diculik oleh Harsing yang mengancam ingin membunuh Jia Jikalau, Kartika lagi-lagi meminta bantuan kepada para polisi untuk menyelamatkan anaknya itu Dan setelah itu mereka pergi ke kantor polisi karena Siva ingin menggunakan cara halus untuk menyelamatkan Jia Di saat di kantor polisi Siva memerintahkan Kartika agar tidak melakukan tindakan apapun Melainkan Siva bersama polisi yang lain yang akan melakukan sesuatu karena sudah tugas mereka sebagai seorang polisi Tak lama kemudian Kartika mendapat sebuah telepon dari seorang pria yang telah membawa Adi ke rumah sakit Di mana Adi telah menjalani sebuah operasi dengan lancar dan mengalami luka di bagian kepalanya cukup serius Kini Kartika merasa tenang karena ia tidak lagi memikirkan suaminya itu dan tinggal membayar administrasinya saja Di sisi lain Harsing menelpon bosnya lalu mengatakan bahwasannya ia gagal mendapatkan tas yang berisi data itu Karena Kartika telah dibantu oleh para polisi untuk menyelamatkan anak laki-lakinya yaitu Risi Sementara itu Harsing telah menculik anak perempuannya untuk dijadikan sebuah Sandra Bosnya Harsing kemudian memerintahkan Harsing untuk menculik suaminya Kartika Yang berada di rumah sakit yang tidak jauh dari tempat Harsing berada Karena dengan itu Harsing bisa mendapatkan tas tersebut dengan sangat mudah sekali Di rumah sakit terlihat seorang pria dan wanita yang merupakan orang utusannya Harsing Yang di saat itu mereka telah mendatangi rumah sakit di mana Adi telah dirawat Mereka berdua kemudian menembaki perawat dan dokter yang berada di sana hingga tewas Mereka berdua kemudian membawa Adi yang belum pulih dengan mengendarai sebuah ambulan yang mereka bawa Lalu menuju ke markasnya Harsing Tak lama kemudian dua polisi tiba di rumah sakit itu Di saat itu mereka berdua telah melihat para perawat dan dokter telah tewas tertembak Mereka berdua kemudian masuk ke dalam untuk melihat tempat di mana Adi dirawat Di samping itu sebuah ponsel yang berbunyi yang terdapat kabel yang terhubung dengan sesuatu Tiba-tiba saja sebuah ledakan terjadi di rumah sakit tersebut Sementara itu Harsing telah menerima Adi yang diantarkan oleh dua orang itu Harsing kemudian berterima kasih kepada mereka karena telah membantunya Harsing kemudian langsung menembaki dua orang tersebut hingga tewas Agar mereka tidak memberitahu ke siapapun di mana Adi telah ia sandrak Harsing kemudian menghubungi Kartika Kemudian menunjukkan kepadanya bahwasannya Adi bersamanya juga Harsing kemudian menusukan pisau ke pahanya Adi sehingga berteriak kesakitan Sontak Kartika merasa kasian dan tertekan dengan nasib suami dan anaknya yang telah disiksa Harsing kemudian meminta kepada Kartika untuk membawakan tas itu Yang nantinya akan ditukarkan dengan anaknya dan Adi yang akan mereka siksa Tetapi Kartika tidak boleh memberitahu dan mengajak polisi ataupun siapa saja Jikalau Kartika menginginkan anak dan suaminya selamat hidup-hidup Ya akhirnya Kartika nekat pergi ke tempat di mana Harsing berada Dengan membawa tas yang dimaksud Harsing tanpa membawa siapapun Melainkan hanya bersama anak laki-lakinya Sesampainya Kartika di markasnya Harsing Kartika kemudian memberikan tas yang diinginkan oleh Harsing Seketika itu Kartika langsung memeluk Adi Lalu menutupi lukanya menggunakan bajunya Disambing itu Males merasa asange ketika melihat garis mengahnya Kartika Males kemudian langsung menarik Kartika Kemudian mencekik lehernya di mana ia ingin membalaskan dendamnya Karena Kartika telah melukai tangannya yang kini membuat Males kesulitan Sementara itu Harsing meminta agar Males tidak melakukan sesuatu yang bisa melukai Kartika Dikarenakan barang yang mereka inginkan kini telah mereka dapatkan Namun Males tetap saja menghajar Kartika dan tidak mendengarkan perkataan Harsing Terlihat Males telah menghajar Kartika dengan membabi buta hingga mengeluarkan darah Yang mana untuk melampiaskan balas dendam Disambing itu sebuah drone milik kepolisian berada di tempat tersebut Seketika itu Harsing menembak drone itu agar polisi tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan Harsing kemudian mengajak Males dan yang lainnya untuk pergi dari tempat tersebut Dengan membawa Jia dan meninggalkan Adi karena tidak membutuhkannya lagi Kartika dengan cepat langsung masuk ke dalam mobil kemudian mengejar mobil mereka Untuk menyelamatkan Jia yang dibawa kabur oleh mereka Sementara itu Risi diperintahkan Kartika untuk menjaga Adi Di saat itu terlihat Kartika dengan melajukan mobilnya mengejar mobil Harsing Kartika kemudian menabrak mobil Harsing yang di saat itu telah terguling-guling Kartika kemudian dengan sigap langsung mengeluarkan anak perempuannya dari dalam mobil tersebut Setelah itu Kartika menghabisi anak buah Harsing yang tersisa Yang pada saat itu Kartika melawan anak buah Harsing sendirian Dengan mengerahkan semua tenaganya yang masih ada Namun di saat itu Kartika ditahan oleh Harsing dan hendak ditembak oleh Males Di samping itu ada yang telah menyelamatkannya yaitu Siva Dimana Siva sudah datang bersama pasukan kepolisian Di samping itu Siva menerima tas yang diinginkan oleh Harsing Kemudian menembaki semua anak buah Harsing dan beberapa polisi Sontak Kartika merasa curiga dengan perilaku yang telah ditunjukkan oleh Siva Siva kemudian mengungkit beberapa tahun yang lalu Dimana ia melakukan tugas untuk membunuh semua para teroris yang ingin menguasai kota India Di waktu itu Kartika telah maju untuk menembak salah satu teroris yang tinggal tersisa satu Seketika itu perut Kartika tertembak dan ternyata itu adalah kerjaannya Siva Sontak Kartika sangat tidak menyangka atas apa yang telah diperbuat oleh Siva kepada dirinya Siva kemudian mengatakan bahwasannya tas yang berisikan barang penting itu adalah sebuah rencana Di samping itu kecelakaan Adi sehingga membuat Adi masuk ke rumah sakit Itu juga adalah sebagian dari pekerjaannya Siva Siva kemudian melakukan itu semua karena mempunyai sebuah dendam terhadap Kartika Yang tidak bisa diungkapkan di hadapan Kartika dan hanya menyimpan di lubuk hatinya saja Kini dendamnya itu perlahan demi perlahan sudah terbayarkan yang kini tinggal dendam yang terakhir Dimana Siva ingin membunuh Kartika beserta anak dan suaminya Ketika itu Siva hendak menembak Kartika dari arah samping Risi telah memukul tangannya Siva menggunakan pemukul keriket Yang membuat pistol yang dipegang oleh Siva terjatuh ke bawah Risi kemudian memberikan pemukul itu kepada Kartika Kartika kemudian berlari ke arah Siva lalu menusuk dada Siva menggunakan pemukul tersebut Yang akhirnya Siva pun tewas Di saat itu juga yang membuat Kartika sangat lega Kartika dan anak-anaknya kemudian menghampiri Adi yang masih duduk di atas kursi Karena belum sepenuhnya pulih Di samping itu Kartika sangat bahagia Karena mereka telah melewati masa-masa yang sangat menegangkan Yang akhirnya keluarga kecil Adi dan Kartika menjalani kehidupan yang indah dan juga harmonis Dan film pun selesai Baik sahabat itulah alur cerita film yang berjudul RAS 2024 Bagaimana keseruannya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!